guys karantina sudah mulai diberlakukan bagi teman-teman yang turun di bandara juanda kasihan sekali curhatan pilu PMI yang diberangkatkan secara ilegal ke timur tengah ke Uni Emirat Arab katanya diperjual belikan kayak baju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia PMI welcome back to my channel mohon diperhatikan teman-teman penerapan karantina bagi kedatangan dari luar negeri ya di bandara internasional juanda sudah mulai diberlakukan ngalamat harus ribet sedikit ya guys karena enggak semudah seperti kemarin-kemarin dimana setelah tiba di bandara juanda melakukan swap tes kalau hasilnya negatif bisa langsung pulang ke daerah atau ke tempat asal masing-masing cuma mulai hari ini ya sudah diberlakukan karantina di Wisma Haji ataupun di hotel-hotel yang sudah disediakan kalau memilih karantina di Wisma Haji ini gratis guys cuma kalau mau karantina di hotel itu bayar pakai uang pribadi kendaraan pengantar dari bandara ke Wisma Haji menggunakan bus atau minibus sistem prof yang dikelola dishub jatim serta barang bawaan penumpang dikelola oleh truk kondam brawijaya disini juga dijelaskan guys sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka penanganan kepulangan pekerja Migran Indonesia PMI WNI WNA melalui bandara internasional juanda dimohon dengan hormat untuk dapatnya menggunakan asrama haji Surabaya sebagai tempat karantina PMI WNI dan WNA mulai hari tanggal 28 April 2021 sampai dengan 28 Juli 2021 jadi untuk kepulangan tanggal 28 April sampai dengan 28 Juli 2021 diharuskan menjalani karantina di Wisma Haji Surabaya ini tadi saya juga sempat cat ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim untuk menanyakan bagaimana alur kedatangan PMI ya di Bandara Juanda dan pihak disnakertrans ini menjelaskan untuk alur kedatangan PMI petugas akan memeriksa hasil swap PCR kemudian akan di karantina di Wisma RS Haji dan diswap ulang setelah hari kedua apabila hasil tes negatif maka akan dijemput bus pemda untuk melanjutkan karantina di daerah asal namun dan apabila hasil positif maka akan dirawat di RS lapangan di Surabaya di hari kelima di karantina pemda akan dilakukan tes PCR ulang apabila negatif diperbolehkan pulang dengan melanjutkan karantina mandiri selama 14 hari untuk penjemputan dari pihak keluarga sebaiknya dijemput di karantina pemda masing-masing jadi ini artinya karantina di Wisma Haji Surabaya 2 hari dan 1 kali swab tes lanjut lagi karantina di pemda dan tes PCR ulang kalau hasilnya negatif baru bisa pulang ke daerah masing-masing ke rumah masing-masing dan karantina mandiri selama 14 hari disini diinfokan ya teman-teman untuk keluarga jangan menjemputnya di Surabaya tapi keluarga jemputnya sebaiknya di karantina daerah masing-masing jadi untuk sementara infonya seperti itu ya guys untuk alur kedatangan PMI ataupun WNI di bandara juanda Surabaya mungkin nanti kalau ada info lain akan kita sampaikan lebih lanjut lagi ya nantinya jadi untuk ke pulangan WNI ataupun PMI yang turun di Jakarta maupun di Surabaya Juanda itu sama ada karantina semua ya guys dan ya harap maklum dan selalu ikuti protokol kesehatan yang ada patuhi guys karena ini untuk kebaikan kita bersama ya kita doakan saya doakan ya semoga buat teman-teman yang pulang ke tanah air itu diberi kesehatan selalu dan juga diberi kelancaran perjalanannya hingga ke rumah masing-masing amin amin ya rubal alamin selalu ikuti protokol kesehatan yang ada ya guys next berita kemarin sempat ada postingan yang viral di FB ya guys di sebuah grup dimana ada PMI ya yang dia itu curhat kasian banget dia katanya diberangkatkan ke Uni Emirat Arab Dubai itu secara unprosedural atau ilegal katanya menggunakan visa ziarah guys jadi emang untuk ke timur tengah seperti Uni Emirat Arab itu untuk di sektor PRT itu masih belum ada ya masih moratoriumnya masih berlaku mbaknya ini menuliskan maaf saya cuma ngasih info aja sekarang yang kerja ke Abu Dhabi Dubai nggak ada yang visa langsung manjikan semua ditampung di kantor dan diperjual belikan bagaikan baju dipajang di toko jangan ada yang nasib seperti saya sudah tiga bulan masih belum melaku dijual makan tiap pagi dikasih teh pahit sama samuli 1 siang dikasih makan nasi tanpa lauk malam dikasih kubus 1 SM andas tiap malam nggak ganti-ganti cuma bisa nangis menyesal pun nggak ada guna sudah masuk ke jurang yang dalam dan nggak bisa keluar semua yang kerja ke Dubai ilegal nggak ada yang resmi visa pun visa ziarah kasian sekali ya teman-teman jangan sampai ada yang bernasib serupa ingat ya untuk ke timur tengah itu ya kebanyakan ilegal guys karena moratorium untuk pengiriman PMI ke Uni Emirat Arab itu di sektor PRT belum ada yang legal jangan mudah percaya sama calo guys sama sponsor yang menjerumuskan anda ya bekerja ke luar negeri secara ilegal biasanya nih ya itu para calo atau sponsor ini memberikan iming-iming uang saku gede gaji di sana gede udah ada manjikan bla 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 dan lain sebagainya jangan mudah percaya segampang itu percaya guys karena ini diri anda dipertaruhkan loh ya mending kalau nunggunya job itu di Indonesia di rumah jadi berangkat udah siap majikan udah ada jobnya lah ini kalian dikirim begitu saja ke luar negeri ke timur tengah tapi belum ada majikan di sana baru nyari perlakuan di kantor agensi sana pun tidak baik lah iya kalau cepet dapat majikan kalau enggak nasib kalian tuh terkatung-katung di sana tanpa bisa berbuat apa-apa mau pulang ke Indonesia pun nggak mungkin so guys tanpa ada kejelasan pasti jangan senekat itu pergi ke luar negeri thanks for watching and see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye